Menteri-menteri berakal sehat pasti mundur. Mengapa harus mundur? Karena negara sudah dikelola seperti kerajaan. Padahal republik ini dididikan bukan untuk melayani sebuah keluarga. Kalau hanya kepentingan satu keluarga saja yang diutamakan, ngapain lagi susah-susah membela dan pertahankan republik ini? Politik dinasti yang sedang dibangun bukan saja merusak demokrasi dan konstitusi, tapi sudah merusak moral dan rasa malu. Rasa malu dan tebal muka telah menjadi karakter kekuasaan saat ini. Anak-anak, mantu, ipar telah menodai suasana kehidupan berbangsa dan bernegara di republik ini. Politik dinasti selain merusak demokrasi dan konstitusi, moral dan hukum, juga membalikkan sejarah bangsa ke periode sebelum kemerdekaan. Politik dinasti mengingkari sejarah perjalanan bangsa, mulai dari Sumpah Pemuda, proklamasi terbentuknya negara republik dan cita-cita kemerdekaan. Jika hari ini penguasa membangun politik dinasti, ini berarti telah mengubah sejarah republik menjadi kerajaan. Konstitusi tidak lagi menjadi sandaran bersama sebagai bangsa dan negara. Ucapan penguasa adalah titah yang tak dapat dibantah dan dikoreksi. Politik dinasti adalah musuh negara republik yang menjadi cita-cita bersama. Cita-cita para pendiri bangsa. Karena kebersamaan dan cita-cita bersama itulah, republik dapat eksis sampai hari ini. Jika hari ini ada satu keluarga yang memaksakan diri dan memonopoli republik, ini merupakan benih-benih kehancuran yang harus dicegah. Politik dinasti adalah politik akal bulus dan politik kedunguan. Politik dinasti adalah anti akal sehat dan nurani. Jika para menteri berakal sehat dengan nurani bersih, pasti menolak menerima politik dinasti. Mereka pasti mundur. Hanya akal tidak sehat dan tidak waras saja yang mau patuh pada politik dinasti seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Menteri akal sehat pasti mundur. Kami akan melihat sebuah tontonan yang tidak layak menjadi tuntunan. Runtuhnya wibawa mahkamah konstitusi Dan itu diapresiasi oleh orang-orang Yang menginginkan itu dengan joget-joget Luar biasa kan Kita akan lihat gambarnya Runtuhnya wibawa MK Fahri Hamzah usul lomba joget ala Prabowo Memang kepemimpinan hari ini adalah kepemimpinan popularitas Yang dikejar adalah popularitas Gak peduli lagi dengan kualitas Sehingga apapun dilakukan untuk mendapatkan atensi publik Salah satunya dengan joget-joget Termasuk para pengusung yang mendukung Gibran diloloskan sebagai cawapres Sama juga Rusakan negeri ini Diawali dengan rusaknya tatanan hukum kita Ketika tidak ada lagi keadilan Keadilan itu teratas Di bawahnya baru hukum Ketika tidak ada lagi keadilan Maka hukum dengan mudah dicabik-cabik Diatur-atur sekendak hatinya Itu fakta Fakta hari ini yang terjadi begitu Nepotisme Jokowisme Ini yang diusung oleh PSI Jokowisme Jadi PSI Sedang mengkampanyekan Cara-cara buruk Dalam bernegara Kan begitu Cara mengatur-atur untuk kepentingan pribadi dan keluarga Dengan mengubah-ubah undang-undang sekehendak hatinya Gila Ngeri kali KB Keluarga berkuasa Thumbnail ini Saya dapat dari Twitter Bukan keluarga berencana Tapi keluarga berencana berkuasa Dan sekarang sedang disusun Selamat ya Gibran Perlawanan 14 Februari Adalah perlawanan rakyat yang konstitusional Kita gerakan semua orang Untuk membawa luka mereka Duka mereka Marah mereka Dan kemudian Membawanya Ketempat pemungutan suara Ijinkan saya tidak Sependapat dengan Yang tidak mau datang ke TPS Saya akan datang ke TPS Karena saya ingin menghentikan Jokowi Agenda yang kedua Pemajulan Jokowi Juga konstitusional Saya tidak akan pakai teori Presiden Jokowi Telah melanggar undang-undang dasar 1945 Yaitu pasal 9 Yang berisi sumpah dan jabatan Sumpah dan janji presiden Di dalam pasal 9 Undang-undang dasar 1945 Disebutkan dengan tegas Salah satu sumpah dan janjinya adalah Memegang teguh undang-undang dasar Dan segenap undang-undang dan peraturannya Dengan selurus-lurusnya Pasal 9 itulah Yang dengan telak Telah dilanggar oleh Presiden Joko Widodo Keputusan nomor 90 Oleh Presiden Joko Widodo Maka Tidak ada cerita lain Menurut saya sebagai warga negara Presiden Jokowi Telah Dengan tegas melanggar Undang-undang dasar 1945 Pasal 9 Tentang sumpah dan janji Presiden Oke kita lihat Di hari yang sama Munculnya keputusan Gibran lolos Dengan dikabulkannya gugatan dari mahasiswa UNS Yang entah siapa itu Fahri Hamzah Menulis Mencuit Lomba menari ala Prabowo Cakep ya Fahri Hamzah loh Yang kita kenal selama ini Memiliki intelektualitas yang Bagus Memiliki keberanian untuk Bernarasi melawan Penguasa Tapi hari ini Hari ini 180 derajat perbedaannya Berbalik arah Jadi seolah tak punya lagi kualitas Dia melihat Saya tahu Saya ngerti Yang dimaksud oleh Fahri Hamzah ini Adalah bahwa Fenomena hari ini Masyarakat kita Lebih Gampang tertarik Dengan gimmick-gimmick seperti ini Sehingga itu yang dimainkan Tapi hasilnya apa Kalau itu dilakukan oleh giring Oke lah Kan kapasitasnya dia begitu Ini Anda Fahri Hamzah Anda Fahri Hamzah Yang dulu pernah kita apresiasi Ya Ternyata Kita tidak bisa menunggu Apa yang terjadi esok lusa Jadi sereceh ini Jadi seremeh ini kualitasnya Fahri Hamzah Coba kita lihat Lomba menari ala Prabowo Cakep ya katanya Kita lihat Loading juga ini Kenapa ini ya Jaringannya bermasalah Kayaknya Kita lihat dulu ke bawah Nggak usah pake suara ya Nggak enak Nah Tuh Iya Iya Yang begini gitu Yang dimuncul-munculin Nggak lucu bro Lagi menghina Atau menertawakan Hanya hatimu yang tahu Kalau saya jujur katakan Prabowo sudah tak punya harga diri Lemah secara prinsip Jauh dari kategori pemimpin Hanya memaksakan kehendak Orang-orang yang mendukungnya Bukan hanya Lemah secara prinsip Lemah juga secara fisik Kita lihat Jalannya aja udah Tidak tegap lagi Dia Kan konon katanya Sudah dua kali kena struk Dan itu kan bahaya Kalau sudah dua kali Harusnya kan istirahat Tapi ambisi kekuasaan Yang mengalahkan akal sehatnya Barangkali begitu ya Rakyat saat ini Dan nanti nggak butuh Joget-joget bodoh Seperti itu bang Na'udzubillah Apa yang kira-kira ada Di dalam hati Para pendukungnya Berjoget-joget Di atas penderitaan Rakyat jelata Cakep apaan Kaku kayak robot Nggak ada los-losnya tuh badan Muak Muak Pengen muntah Lihatnya Yuk Para kolam sebelah kumpul Emang dasar nih Bang Fari Hamjah Oke Ya itulah yang terjadi Asyik Kesp Kesp For